Masih tetap eksis dan tidak terpengaruh apapun, karena saya selalu memberikan motivasi kepada pemain, kita jangan berpikir dulu apapun yang terjadi. Sekarang kita hadapi dulu Selangor dan nantipun juga dengan AFC juga tanggal 27 ya, jadi kita tidak terpengaruh dulu lah. Biarkan aja dulu orang bicara apapun juga yang di luar, pokoknya fanship tidak terpengaruh apa-apa dulu. Siap bertemu dan hari ini, malam ini, berarti baru kemenang. Betul sekali ya Coach. Nah untuk Coach Janur nih, apa ya persiapan khusus untuk menghadapi Selangor FA, dan kira-kira pemain siapa yang paling patuh diwaspadai Coach? Ya, kami sudah siap, ya seperti yang disampaikan, secara psikologis pemain kami tidak terlalu terpengaruh, dan soal teknisi lapangan kami juga sudah sangat siap. Karena selama ini kami terus berlatih, karena masih mengarungi kompetisi di AFC Cup. Kemudian kalau bicara pemain yang harus diwaspadai dari Selangor FA, disana ada tiga pemain asing, salah satunya Andi-Andi kita tahu, pemain yang cukup handal, punya kecepatan, cerdik, dan saya pikir itu pemain yang harus kita waspadai. Harus diwaspadai ya Coach ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Coach dan juga Pak Jumbo. Sukses yang kepentingan malam ini, oke. Iya, terima kasih Aldora, dan juga ada Coach Janur, atau ya Pak Janang Nurjaman, juga ada manajer Rada Umumutar, dan tadi juga kita mengasihkan bahwa optimis, dia optimisme, dikepandangkan terus, nanti tanggal 27 ya, manajer Pak Umut, terus Bumoto juga mulai rame, semoga Persib bisa terus mengharumkan Indonesia di kantor sepak bola internasional ya. Kembali ke Bu Maruf, kalau saya lihat sedikit Coach Janur, komisnya sama sama Bu Maruf ya. Jadi turun, kayak Coach Janur saja. Beda ya, beda nasib aja gitu. Lebih gantengin di sana. Ini kalau kita lihat tadi, bahwa Coach Jajang juga mewaspadai, termasuk Andi. Kita agak-agak, seperti Yifan Badim, kita sudah agak-agak miss ya, melihat perkembangan Yifan bermain di Liga, di luar Indonesia tentunya. Tadi Anda juga melihat bahwa ada pujian, jadi bahwa cerdik, ini pemain, Anda melihat seperti itu? Iya, dan saya agak asing dari ketika Coach Janur mengatakan pemain asing, Andi Bermansa. Ternyata betul, ketika di Bali saya ada pemain asing. Tapi karena mainnya di Indonesia agak-agak aneh juga saya disebut Andi sebagai pemain asing. Tidak baru nge. Tapi bahwa betul, performaannya luar biasa, musim ini dia memang sangat lintas, dribbling-nya bagus, punya kemampuan putih dari luar kotak penalti. Juga sangat menjanjikan, musim ini jadi salah satu tulang punggung untuk telangor. Jadi kita lihat ini pertandingan ketika menghati. Ini Persib Bandung. Pelawan Bali United, ketika itu Persib unggul 2-0 atas Bali United. Betul, ini memang seperti menjadi ujidobah yang rutin antara Persib Bandung dengan Bali United. Tapi kalau kemudian menang 2-0, saya pikir bukan sebuah kejutan. Bali United adalah tim yang agak baru, termasuk materi pemainnya juga agak baru dibandingkan dengan Persib Bandung. Yang memang sudah sangat-sangat stabil permainan mereka. Betul, dan kalau tadi menyebutkan bahwa di mana, kalau boleh menyebutkan juga malam ini, Bandung atau Persib Bandung, akan siapa kalau Anda boleh menunjuk 2 atau 3 pemain yang sekiranya bisa menjadi general lapangan tengah. Tapi kita melihat itu menyebutkan selangor FC atau selangor FA ya. Iya, selangor FA melawan Perak. Perak, dan ini adalah kesalahan kedua dalam 2 pertandingan terakhir. Sebelumnya mereka juga menelan kekalahan ketika menghadapi Kelantan. Setelah dengan skor sama 2-1, dan ini mengempat.